Selamat bertemu dengan saya, ini pada kelas Karawitan Surakarta tingkat dasar, terutama pada instrumen gentil. Jadi seperti kebiasaannya pada kuliah Karawitan Surakarta tingkat dasar atau tingkat-tingkat yang lebih maju, nanti yang tingkat lebih tinggi, nanti Anda akan selalu mendapat kuliah menjadi, mendapat kuliah tiga instrumen yaitu rebab, gendang, dan gendir. Nah kali ini gendir. Kita akan mempelajari ladrang mugirahayu. Tapi sebelum saya masuk ke ladrang mugirahayu yang menjadi pokok pembicaraan, terlebih dahulu perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya gendir itu kan cengkoknya atau seleh cengkoknya itu selalu gembiang atau kempyong. Jadi nanti ketika Anda belajar supaya lebih paham, ya. Jadi tidak pernah gendir itu tidak pernah bermain bermain selesai cengkok itu di luar gembiang atau di luar kempyongnya. Pasti gembiang dan kempyong. Kemudian menurut pengalaman yang terdahulu, jadi ini perlu saya sampaikan juga, biasanya mahasiswa itu tidak memahami hubungan seleh. Hubungan seleh dalam gendir itu sangat penting, ya. Jadi dari seleh nada tertentu ke nada tertentu apa itu, berikutnya apa, dan selanjutnya apa, begitu. Itu harus difahami secara baik. dan tidak boleh tumbuk, ya. Oleh karena itu ada beberapa variasi seleh untuk satu nada. Misalnya ada seleh G. Seleh G itu ada, kalau di seleh G yang gembiang, itu ada dua lulu cilik, ada dua lulu yang besar. Nah, kemudian seleh roh juga ada seleh roh gembiang, ada seleh roh kempyong. Kemudian itu sambungannya ke nada yang lain, pasti setiap seleh itu berbeda. Kemudian juga perlu dipahami bahwa sebenarnya gender itu seperti cengkok yang atau cengkok yang bertebaran, kemudian disusun lah itu menjadi gendeng. Jadi seperti kalau Anda mengerti atau paham musaik, minimal seperti apa namanya, misalnya sebuah segi empat terus ditempel-tempel dengan batu bermacam-macam warna atau keramik bermacam-macam warna itu. itu sebenarnya kalau sudah jadi satu bentuk itu kan sudah. Nah, itu seperti gendeng seperti itu. Atau bisa diibaratkan seperti bunga di taman itu. Di sini ada merah, ada biru, ada bunga yang berwarna pink atau ada yang berwarna kuning kuning dan sebagainya, kemudian disusun. Nah, itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baiklah, sekarang akan saya mulai ke materi yaitu Wadrang Mugirayu. Wadrang Mugirayu itu kan merupakan materi yang terakhir dari semester 2. Oleh karena itu, Anda juga harus paham bahwa sebenarnya materi-materi yang lebih dahulu itu, yaitu Zubakas Tawo, Wadrang Milujeng, itu bisa untuk acuan. Dan memang harus harus dipakai sebagai acuan. Artinya apa? Acuan ketika menggarap dinding. Yaitu tadi, dengan pemahaman dari seleh ini ke seleh ini menggunakan cengkok apa. Nah, nanti kalau sudah menerapkan pada Wadrang Mugirayu itu juga harus mengingat kembali pada Wadrang Milujeng. Misalnya, dari seleh Ji ke seleh Ro nekgan Ladrang Milujeng itu ya, pada Ladrang Milujeng itu dari seleh Ji ke seleh Ro itu kan cengkoknya kan jari kabung. Demikian juga ketika Anda bermain gentar pada Ladrang Mugirayu juga sama. Dari seleh Ji ke seleh Ro dan itu akan persis sama. Persis sama itu ketika dalam satu padat yang sama. kemudian dari seleh yang lain juga misalnya dari seleh apa ke seleh apa itu juga mengacu dari materi yang sudah Anda pelajari. Selalu begitu. Jadi yang penting memang harus neteni dan tinggal menerapkan. Yang penting neteni. Oke, sekarang saya masuk ke Ladrang Mugirayu yang pertama adalah perkenalan atau saya berikan balungannya dulu. Gong Gong buko itu adalah Nadaro kemudian gentarnya seleh Ro Kempyong nah kemudian setelah itu cengkoknya sebelum cengkok maaf sebelum sebelum cengkok dari setelah Gong itu balungannya Lu Nem Ji Pin Lu Nem Ji Ro itu kenong pertama nah Lu Nem Ji Pin itu gentaranya adalah dua lolo cilik dua lolo maaf dua lolo saja maaf ya jadi dua lolo nah kemudian dari seleh Ji ke seleh Ro seperti tadi sudah saya sampaikan di depan dari seleh Ji ke seleh Ro itu adalah jarik kawung nah ini saya beri langsung saya beri contoh saya akan mulai dari Gong buko ini Gong bukonya Ro ini kemudian setengah dua lolo karena masih dalam irama tanggung jadi cengkoknya harus setengah Gong kemudian Lu Nem Ji Ro balungannya itu cengkoknya adalah setengah jarik kawung balungan selanjutnya setelah kenong pertama adalah Lu Nem Ji Pin ini sama dengan dengan balungan yang kenong satu demikian juga cengkoknya juga sama setengah dua lolo nah setelah ini sebenarnya harus pindah tapi tadi ketika saya peragaan ini tadi masih dengan kecepatan yang sama mestinya kecepatannya menjadi menjadi lebih lebih lambat mengapa karena akan masuk ke Iromo Dedi yang Iromo Dedi isiannya harus dua kali lipat dari Iromo Tanggung oleh karena itu harus memberi ruang supaya cukup untuk yang tadinya Iromo Tanggung itu dua sabetan maksud saya ya dua sabetan gender nah sekarang untuk Iromo Dedi itu empat sabetan gender oleh karena itu harus dilebarkan jadi seperti ruangan itu harus dilebarkan supaya cukup untuk empat ketukan saya beri contoh yang dua lulu besar dilambatkan kemudian masuk ke Iromo Dedi Begitu ya ini sampai kenong kedua dulu akan saya ulangi dari Buko Gong Buko kemudian masuk Iromo Tanggung sampai kenong kedua jadi ini sebenarnya cara peraliannya sama dengan Ladrang Milujeng ya kalau Ladrang Milujeng itu kan juga setelah Gotro ketiga ya jadi Gong terus setelah Gotro ketiga itu peralian ke Iromo Dedi hampir semua gending yang bentuknya ketawang atau Ladrang seperti itu oke saya akan dibantu oleh instrumen yang lain ada kendang dan selentem satu dua tiga empat selamat menikmati Kalau sudah masuk Iromo Dati, kemudian Iromo Dati sampai gong seterusnya Iromo Dati. Meskipun nanti juga akan peralian ke Iromo Willard, genderannya Iromo Willard, tapi akan dimainkan beberapa kali atau beberapa gongan, beberapa rambahan begitu dalam Iromo Dati. Nah, setelah kenong kedua adalah kenong ketiga. Balungannya, Lumo Ro Lu, Nemci Nemo. Nah, genderannya adalah Gantung Lu, setengah kemudian Seleh Lu. Untuk Nemci Nemo, untuk balungan Nemci Nemo, genderannya dua lulu cilik, Terima kasih telah menonton! Baiklah, kita coba dengan kendang dan selentem. Tiga, empat. Ini sudah sampai kenong ketiga. Kemudian, kemudian kenong yang keempat adalah balungannya Jinemo Lu. Nemci Lu Ro. Ro sampai Ro itu sudagong. Untuk cengkoknya, Nah, ini yang Jinemo Lu itu bisa rambatan, Atau... Atau... Kemudian... Kemudian... Bipilan Lu. Kalau mungkin terlalu rumit, Ya, bisa pakai salah satu dulu. Yang pakai rambatan saja. Yang saya beri contoh ini akan... Yang akan saya beri contoh ini adalah rambatan. Tiga, um... Tiga, um... Ya. kalau menggunakan cekok yang lain yang jinemolu balungan jinemolu menggunakan cekok yang lain akan seperti ini ini seleh mo kemudian balungan jinemolu setelah ini namjilurunya sama artinya sama sama dengan untuk jinemolu yang menggunakan seleh lu gembyang dan lu gempyong namjilurunya sama namjilurunya sama oke baiklah sekarang akan saya coba dari gong buko iromo tanggung kemudian peralainan iromo dadi sampai gong itu saja nanti sampai gong terus berhenti akan dibantu oleh instrumen kendang dan selentem tiga empat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada contoh ini layanya atau temponya relatif sangat lambat jadi supaya ini supaya lebih jelas ya nanti kalau Anda peragaan harus seperti laya yang sebenarnya ini tadi sudah sampai iromo dadi nah untuk mugirahyu itu akan apa akan disajikan sampai irama wilet meskipun irama wilet tapi itu hanya genderanya ya jadi kendangannya masih dalam irama dadi jadi pokoknya ini konteks untuk irama wilet itu hanya genderannya saja mengapa demikian karena Anda supaya nanti kalau masuk semester yang lebih semester ketiga dan selanjutnya keempat itu supaya paham cengkok irama wilet sebenarnya antara irama wilet dan irama dados itu cengkoknya kecepatan cengkoknya itu sama yang berbeda itu adalah isiannya oleh karena itu ketika nanti akan Anda pelajari ya ketika Anda mengamati atau mendengarkan kendangannya itu tidak ada perubahan speed apa namanya irama itu tidak ada perubahan jadi sama dan nanti setelah kendang memberi ababa sampai gong nah kemudian gender mulai menggunakan cengkok irama wilet sebenarnya yang biasanya yang disebut genderan irama wilet itu bisa dikatakan genderan yang ukel pancaran jadi yang irama dadi itu biasa disebut genderan kembang tibong kemudian kalau sudah menggunakan kendang ciblon biasanya disebut ukel pancaran yang ukel pancaran itu akan isiannya lebih banyak secara kecepatan sama tapi isiannya lebih banyak nah itu akan mulai dari gong akan saya tunjukkan setelah gong kemudian cengkok irama cengkok dua lulu dalam irama wilet ini akan jelas sekali bedanya dengan cengkok dua lulu yang iramo dadi tadi saya ulangi lagi akan saya mainkan secara lebih lambat atau lebih pelan supaya lebih jelas gong kemudian setelah dua lulu jari kamu jari kawung ini juga berbeda dari yang iramo dadi tadi jadi setelah ji nama cengkok ketika iramo dadi dan iramo wilet sebenarnya sama tidak ada perubahan jadi itu tadi yang perubahannya hanya pada isen-isen cengkoknya tadi akan saya coba dengan gender maaf dengan selentem dan kendang jadi nanti saya minta kendangnya juga apa langsung masuk ke ciblon tiga empat dengan tempo seperti ini terlalu lambat memang untuk ciblon jadi pasti kendangannya akan waku atau kaku oleh karena itu akan saya tunjukkan tempo yang sebenarnya kira-kira seperti ini timpunya ini tadi sampai kenong pertama kenong kedua itu juga sama masih sama dengan kenong satu dua lolo dan jarik kawung contohnya akan saya lewati saja karena sudah sama kemudian masuk kenong ketiga kenong ketiga itu adalah balungannya lu lu ro lu nam ci nam mo nah oke saya mulai bisa langsung dengan selentem atau selanjutnya enggak apa-apa enggak enggak bisa dengan kendir enggak tanpa kendang dulu enggak apa-apa satu dua tiga empat ini kenong ketiga terus kenong keempat adalah rambatan dan jarik kawung balungannya jinem molu nem jin luru tiga empat nah dengan demikian satu gongan untuk mugirayu sudah semuanya baiklah sekarang akan kita coba dari gong buko karena buko itu yang melakukan kan rebab jadi gender nanti tinggal merespon pada gong saja jadi pada contoh ini juga langsung saya saya ambil nada yang terakhir yaitu gong gongnya nada ro satu dua tiga empat selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton